Kepala Komando Rumah Yon Zipur 17 Ananta Dharma Kodam Namula Warman Kapten Angga Kusuma menyatakan kegiatan ini merupakan simulasi untuk kesiapan mereka menghadapi berbagai ancaman termasuk ancaman serangan nuklir biologi kimia atau Nubika Latihan antisipasi nuklir biologi kimia atau yang disingkat Nubika Salah satunya adalah hal tersebut fungsi dari kemampuan Batalon Zipur 17 Ananta Dharma Kodam Namula Warman ini dihadapkan dengan saat ini tingginya kedatangan pimpinan-pimpinan pejabat-pejabat di IKN dimana proyeksi kedepan IKN adalah menjadi satu center of excellence di negara kita khususnya di Kodam Namula Warman kemudian adapun prosesnya itu dimulai dari terjadinya seolah-olah terjadinya kebocaran gas kemudian dilakukan oleh tim identifikasi, kemudian dilaksanakan oleh tim yang sudah ditunjuk untuk melakukan pembersihan atau yang bisa kita lihat di belakang kita saat ini sehingga dilaksanakan sterilisasi baik pendaraan, tempat maupun personil yang mungkin menjadi korban di tempat kebocoran gas tadi dalam latihan ini 31 tentara dilibatkan dan seluruhnya dari prajurit Batalion Zeni Tempur 17 Ananta Dharma Kodam Namula Warman latihan ini semakin rutin dilakukan sejak kaltim ditetapkan sebagai ibu kota negara Amir Hamzah David Purba melaporkan dari Balikpapan